Jekko Donets, lu bukannya buatan ini Jekko Jekko Donets merupakan warah laba Yang didirikan oleh Jonia Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel gua Di channel Ivan Sandroy Nah, guys ya Jadi, reaksen gua ini sendiri Masih tetap akan gua kembangin lagi Kali ini gua akan reaksikan lagi Kita ternyata punya top-top produk Indonesia Yang sudah masuk internasional Nah, ya Kali ini gua akan mereaksikan produk-produk Terbaik Indonesia Yang ternyata terpopuler di luar Butuh video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalain, nyalain, nyalain Oke? Ya Ini top produk asli Indonesia Sukses mendunia loh Dari NG Channel Halo, Sobat NG Channel Di video kali ini kita akan membahas 7 produk asli Indonesia Yang sukses mendunia Mungkin selama ini tanpa sadar Kita tersihir bahwa produk impor Memiliki kualitas yang lebih baik Sekalipun harganya mahal Gak sedikit orang yang berkenan Iya, benar-benar Selain unik Produk mereka Dipercaya berbahan dasar premium guys Tapi pada kenyataannya Gak semua anggapan masyarakat itu benar Gak kalah dengan negara lain Indonesia juga sebenarnya memiliki Banyak produk jempolan Terutama makanan dan berumahnya Selain enak Sekarang merek barang konsumsi tersebut Sudah menjadi favorit para bule Dari berbagai belahan dunia Seperti Eropa dan Amerika Nah, berikut 7 produk Indonesia Yang mendunia Eits, tapi sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa Like, subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Tanda notifikasinya diaktifkan ya Biar kamu gak ketinggalan Bro, baru subscribe juga ya Untuk gue juga ya Selama puluhan tahun PT Indofood CBP Sukses makmur TBK Memproduksi aneka makanan Dan minuman bergizi Untuk masyarakat Indonesia Dari sekian banyak produknya Salah satu yang paling dikenal adalah Indomie Sejak tahun 1972 Perusahaan ini diketahui Telah aktif menyuplai Indomie Bahkan sampai menguasai Semua pasaran Makanan instan Berdasarkan survei konsumen Dari lembaga asal Inggris Kantar World Panel Indomie berhasil Menduduki peringkat kedelapan Sebagai FMCG Paling laris di dunia Guys, guys Di Afrika itu sendiri Ini Indomie Dijadikan sebagai Bahan alat tukar Jadi kalau misalnya punya apa Kalau misalnya bawa Indomie Wah gila Itu benar-benar laris banget ya kan Indomie Gila Indomie loh Ya Indomie Aduh Allah Wakbar Emang bener ya Kalau misalnya dibilang Indomie ini sendiri Emang rasanya emang bener-bener Enak banget Enak sebenarnya Enak banget ya Dan juga Nih Nih maaf aja Nih maaf aja Gitu loh Banyak juga temen-temen Yang di luar negeri Maksudnya banyak Comment itu sendiri Kalau misalnya Banyak yang mengatakan Bang kalau misalnya Mampir keluar ya Nggak usah jauh-jauh Nggak usah bawa apa-apa pun Dibilangnya cukup bawa Indomie aja Mereka sudah luar biasa Lanjut Tolak angin Oh iya Tolak angin Meskipun bule Tidak percaya istilah Masuk angin Tapi produk jamu PT Sido muncul ini Diam-diam Sudah menjadi favorit Kebanyakanan mereka Jamu cair pertama di Indonesia Jamu cair pertama di Indonesia ini Dibuat dengan racikan homemade Yang resepnya tidak pernah berubah Tepatnya sejak tahun 1951 Hingga sekarang guys Bahan-bahannya diambil dari rempah alami Seperti biji adas Kayu ules Jahe Dan daun cengkeh Yang bisa menghangatkan badan Sekarang Tolak angin semakin apik Bersaing di kancah internasional Produk dengan tagline Orang pintar minum tolak angin Itu pun sudah beredar Di negara seperti Hong Kong Australia Belanda Bahkan Amerika Serikat Guys ya Untuk tolak angin ini sendiri Kan sebenarnya rasanya Tau sendiri Nama juga jamu ya Bahkan orang Indonesia itu sendiri Banyak juga yang Kurang menyukai dengan rasanya gitu Kurang menyukai Maaf nih Maaf-maaf Maaf aja Banyak ada sebagian Yang tidak kurang menyukai dengan rasanya Dan ternyata Yang tidak disukai itu sendiri adalah Ya paling banyak disukai di luar negeri What? What? Oh Lo nanya gue di belanya Gue suka tolak angin gak di belanya Iyalah gue suka bang Gue suka tolak angin Tapi ada juga temen-temen gue Yang dikasih tolak angin langsung Ya gue gak tau di belanya Mungkin rasa mereka atau gimana Tapi intinya begini Intinya begini gitu loh Intinya begini Kita harus berbangga luar biasa Ya kan? Karena jamu Kordak Indonesia Dikenal Di luar negeri Dan di tima baik Bahkan Dipercayai untuk Membantu Kesembuhan Zain Zain Time out Yang sudah berhasil Ditembus Kukil Dari Belanda Jerman Australia Thailand Malaysia Filipina Meksiko Arab Saudi Polandia Sampai Afrika Selatan Permen Permen yang memberi rasa Dan efek sama Dengan minum kopi itu Kian Diminat Guys Tau gak guys Selain itu sendiri Sekarang sudah rame juga Di Korea Ini Kopiko Ya kan? Lu udah ngeliat iklannya ya kan? Artisnya siapa? Yuk Itulah pokoknya ya Intinya Ini keren Kopiko emang sih dulu Gue masih inget banget sih Jaman-jaman yang Kecil itu ya Masih jaman ini Kayak titik dibuka Diminum Itu emang Emang rasanya luar biasa Sampai produknya yang gue suka juga Ada juga yang Kopiko Rasa kopi susu Itu ada juga Itu enak banget Enak banget Gue jadi kayaknya gini ya Ini bukan masalah promo Endors Atau promo apapun ya Tapi sebenarnya gini Ini intinya Dibelangnya gue hanya ngebahas Dibelangnya produk-produk luar Produk-produk Indonesia Yang Sampai ke luar negeri Sampai Rasanya dibelangnya Ditunggu-tunggu juga Lu dinikmatin juga Lu Lanjut lah J.Ko Donets Lu bukan dibuatan ini J.Ko J.Ko Donets Merupakan luara labat Indonesia Yang didirikan oleh Johnny Andrean Group Sosok yang lebih dikenal Sebagai pemilik salon itu Mendirikan J.Ko Pada tahun 2005 Banyak yang rancus Dengan merek dagang ini Lantaran secara kualitas J.Ko boleh dibilang Melampaui saingannya Terdahulu Seperti Dunkin Donuts Dan Crispy Creme Bahkan J.Ko Sempat hampir Dibajak oleh Malaysia Saking rasa Donut produksinya Yang begitu nikmat Hingga menyedot Banyak penggemar baru Tidak hanya Merajai negara sendiri Guys J.Ko diketahui Sudah melebarkan sayapnya Ke beberapa negara Loh Antara lain Singapura Malaysia Bahkan China Ada 11 cabang di Malaysia 18 di Filipina Dan 4 di Singapura Serta 2 cabang di China Guys Gue malah tadi memang Sempat berpikir Dibajak bahwa J.Ko itu Sendirah produk luar Tetangga gitu loh Tetangga Dan ternyata itu Buat Indonesia J.Ko Ini Ya Pantesan banget gitu loh Kok kayaknya J.Ko Lebih Familiar banget gitu Untuk Indonesia banget gitu loh Ternyata itu ya Kerennya nih Andrian lah 5.Kara Bicara soal produk santan instan Kara masih tercatat sebagai Top of mind Di benak konsumen Indonesia Kara yang merupakan singkatan Dari kelapa rakyat Kara ternyata Kara bener Kara bener Kara bener Kara bener Eksistensi merek Kara Selain produk santan Siap pakai Sebenarnya Sudah lebih dulu masif Di pasar global Sebut saja produk Kara Koko 100% Coconut Water Kara Koko Coconut Milk Drink Kara UHT Coconut Cream Kara Klasik UHT Coconut Milk Kara Coconut Milk Or Cream Kara Coconut Cream Powder Hingga Kara Virgin Kini kacang dua kelinci pun Sukses menjadi kacang favorit Masyarakat dari belahan dunia lain Seperti Australia China Saudi Arabia Amerika Serikat Dan masih banyak lain Nutrisari 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 Ya juga Pamela Semua ya Nutrisari Pastinya udah akrab Di hampir semua lidah orang Indonesia Tinggal seduh Siapapun bisa menyicipi Orange juice Alak cafe Dengan harga terjangkau Selain jeruk Berbagai macam buah lain pun Sudah Nutrisari Jadikan variannya Kalau kamu melancong Keluar negeri Nutrisari Mungkin tidak akan Kamu temukan Bukan karena produknya Tidak go internasional Seperti teman-teman yang lain Tapi Nutrisari Yang diekspor Keluar negeri itu Hanya diganti Namanya menjadi Nutrisi Oh Ternyata gitu Kok ganti sih Nah itu dia guys 7 produk asli Indonesia Yang sukses mendunia Gerilia perusahaan Indonesia Yang berhasil Membuat produk makanan Dan minuman Yang dikenal dunia Tentu patut kita apresiasi dong Cara yang tepat adalah Dengan selalu berbangga diri Untuk membeli produk asli Buatan anak bangsa Kalau kamu tertarik Dengan video ini Jangan lupa ya Share ke teman-teman kamu Agar video ini Bisa memberikan manfaat Dan pengetahuan Untuk semuanya Sampai jumpa lagi guys Di video-video Versi MG Channel Berikutnya Keren Keren Terima kasih Sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys Klik tombol like Dan subscribe Karena subscribe itu Jangan lupa Skatres ini Namanya MG Channel Bantu subscribe juga Untuk dia ya Video hampir Setiap hari Hampir setiap hari Keren Intinya Dari video Atau konten ini sendiri Ini barang-barang Atau produk-produk yang sendiri Sebenarnya harga terjangkau Semua di Indonesia ya Benar gak Harga terjangkau Semua di Indonesia Ya Tapi di luar negeri Itu jadi barang-barang Mewah Bintang 5 Keren Keren Luar biasa Itu Indonesia bro Ini Indonesia bro Wow Apa sih Apa sih Dibanya yang Gak disukur dari Indonesia Eh kan Allah Jangan lupa Satu-satunya Nanggungnya Noncing di atifkan ya Oke Kita tunggu lagi Kira-kira reksan apa lagi Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton